assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sekitar waras rolek bungayas kali ini saya berada di tempat salah satu usaha yaitu tanaman hidroponik atau sayur hidroponik dengan tanaman satu macam ada selada tidak ada lainnya lagi jangan lupa subscribe rolek bungayas dan ini adalah yang baru berusia beberapa hari ini semua udah terisi semua pipa sudah terisi dengan pengairan yang lancar seperti ini pengairannya lancar atau jangan lupa subscribe rolek bungayas gimana ini cara asistim tanam hidroponik yang bisa dikatakan ini adalah cara yang istilahnya praktis ini masih beberapa hari dan masih kecil-kecil usianya ini sistem pengairannya atau nutrisinya lewat sini jadi untuk satu lubang dikasih dua memanjang sampai ke sana panjang sekali kawan ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 pipa dengan panjang lebih dari 8 meter ini panjangnya lebih ini yang sudah disaran satu minggu kawan sudah kelihatan hidup sudah kelihatan tumbuh sempurna sama pengairannya ah maaf sama cara pemberian nutrisinya melalui telah pipa sama panjangnya juga ini memang area khusus tanaman hidroponik hidroponik yaitu tanaman sayur ini selada yang untuk campuran atau untuk menunya hamburger ini campurannya ini sangat higienis bersih dan tidak ada hama yang masuk atau penyakit yang masuk dan daun-daunnya pun juga sehat seperti ini kawan sehat sekali daunnya tidak ada itu hanya hama atau putih yang menempel karena memang tempatnya steril bersih ini sangat bersih bawah-bawahnya tidak ada semut semut-semut tidak ada ini sisa yang habis dipanen tinggal satu meja ini kawan maaf tiga pipa tapi tidak penuh ini sudah siap panen tinggal tunggu pesanan nanti bisa diambil tapi ini nambah beberapa hari lagi ini paling tiga atau dua hari lagi baru untuk tambah sebesar dan tambah kelihatan hijau segar seperti ini jadi sampai besar seperti ini kawan tetap eh nutrisinya tetap berjalan kalau tidak dia akan layu dan tidak bisa seger seperti ini tidak bisa subur seperti ini jadi tetap untuk pemberian nutrisi kecuali kalau habis kosong bisa dibersihkan atau dihentikan untuk nutrisinya ini juga ada sisa sedikit nah ini yang kosong jadi untuk yang kosong seperti ini kawan untuk untuk nutrisinya ada di ada yang berhenti jana juga yang masih ngalir karena memang ini satu saluran satu saluran tapi tidak terbuang tidak sia-sia terbuang maksudnya masih tetap di dalam pemutaran nutrisi atau air karena melalui selang-selang seperti ini ini ada sedikit disana tanamannya kalau ini kosong sama sekali kosong nah ini kosong jadi nutrisinya dihentikan nah ini kosong dengan tidak ada nutrisi yang kelihatan mengalir tidak ada ini karena dari sini sampai kesana tidak ada tanamannya untuk satu meja ini dengan jumlah pipa yang sama yaitu sembilan dari sana sampai kesini kawan ini sudah satu minggu lebih juga sama yang tadi tuh ini tinggal beberapa hari lagi nanti dipanen jadi setelah seperti ini kawan kita susul yang sini dikasih yang masih tahun dua nah jadi nanti untuk masa panen itu tidak ada putusnya setiap hari bisa panen dan setiap hari bisa menerima pesanan nah itu ini pun juga bisa sudah disiap panen ini tapi dengan keterbatasannya jumlah ini maka tidak dipanen nunggu yang dari lokasi lainnya jadikan satu kalau ada orang pesan banyak jadi nanti ini malam nanti paling ini bisa diambil ini untuk memenuhi pesanan atau target pesanan karena kalau cuma ini tidak cukup soalnya ini lebih sedikit jadi inilah kawan dengan proses penanaman secara hidroponik oke jangan lupa kawan ya subscribe rolex pengayas maaf ramai karena ini memang di jalan eh di pinggir jalan raya dan ini sudah lumayan ini ini sudah ada satu minggu lebih ini jadi ini semuanya habis dipanen kawan habis dipanen semuanya oke kawan terima kasih semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya serta bisa menambah wawasan salam segera walas wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa subscribe ya rolex pengayas selamat menikmati